Nah ini ultinya nih 400 ribu Oke gue ada info nih buat temen-temen yang hobinya ngegacha ya Mau beli akun fresh atau akun starter yang DB nya banyak atau diamond nya banyak ya guys Kayak King of Factor All Star, Dragon Ball Legends, Dragon Ball Dwarf Rewise One Piece Bounty Rush, Captain Tsubasa Dream Team, Dragon Ball Dokkan Battle Seven Dally Sin Grand Cross sama Yu-Gi-Oh Dwelling ya guys Kalian bisa beli akun freshnya sama Rintan Akun, harganya murah Kontaknya Rintan Akun udah gue tulis di kolom deskripsi ya guys Halo temen-temen, kita balik lagi di game Pokemon ya guys, Pocket Incoming Oke di video kali ini gue mau kasih tau kalian ya best support untuk tim api dan dark ya guys Bagus banget supportnya yaitu si Hondum ya Tapi sebelum kita bahas Hondum ya, buat kalian yang mau top up Pocket Incoming Kalian bisa top up sama S1 Game Shop ya guys Ya ada WA nya, ada IG nya, ada EB nya, kalian bisa kontak admin nya untuk cari tau mengenai harganya ya guys Oke ini akunnya punya temen gue ya, si Tommy ya Kita lihat formasinya ya, formasinya ini Pokemonnya SP Attack semua guys ya SP Attack semua ya, kalo si Rayquaza dia SP Attack tapi ada P Attack nya juga ya Sisanya ini SP Attack semua dan ini 2-2-2 ya bagus banget Udah gitu ada supportnya ya, jadi gue mau bahas si Hondum ini ya Jadi buat kalian yang pake Moltres atau pake Darkrai gitu ya Moltres sama Darkrai kan ini kan Fire sama Dark ya guys Jadi wajib banget punya si Hondum sih Ya Hondum ini bisa naikin SP Attacknya si Moltres sama si Darkrai Kalo gak salah si Mew itu juga SP Attack ya sama si Alakazam ya guys Jadi bagus banget ya, wajib banget ini si Gugug ini ya Ini bukan anjing ya, tapi Quadra Petal kalo gak salah ya Gak tau tuh itu hewan apaan ya Oke langsung aja kita lihat ya guys, Hondumnya udah B8 ya Kita langsung bahas skillnya aja ya Basic Attack nya nyerang 1 musuh ya, 90% SP Attack Dan dia akan ngasih 15% Vampire ya, Lifesteal ke 1 Pokemon kita yang di barisan belakang ya, random Ya selama 2 ronde, mantep kan GG Udah gitu skill keduanya Fire Fang Ini nyerang 1 musuh, 150% SP Attack Udah gitu ini akan nambahin Flash Fire tuh effect ya Kepada temen kita yang attacknya paling tinggi guys Ya ini Flash Fire itu apa? It Attack Carry Burn Effect Wow ya, jadi attacknya tuh membawa api ya untuk ngeburn musuh ya guys Dan ini limited to 5 stack Dengan setiap stack itu dealing SP Damage equal 20% dari SP Attack selama 2 ronde guys Gila ya, mantep lah tuh Ini selama 3 ronde ya Flash Fire nya, keren kan? Tapi ini khusus buat tim SP Attack ya, si Hondum ini ya Oke, untuk AOE nya, ini ada yang sakit tuh Di server gue aja ya, gue pernah kena hajar si Hondum ya Itu damage-nya 600 ribu lebih guys Ya, jadi ini bisa sakit juga coy Ya, all enemy yang nyerang semua musuh, 130% SP Attack Dan dia mencuri 20% PDF dan SP Def selama semua musuh ya guys PDF sama SP Def dari semua musuh 20% Gila, gede banget coy Ya, jadi Pokemon musuh tuh lembek-lemek semua Gila, kacau banget sih Ya, in proportion of 1 banding 2 And evenly distribute to all allied Pokemon ya Jadi abis dicuri, udah gitu dikasih ke Pokemon-Pokemon kita ya guys Sama 2 ronde Gila kan, musuh jadi cupu, kita jadi kuat guys Bagus banget ya, ultinya bagus banget Ya, udah gitu dia akan naikin Duck type Pokemon 20% Vampire ya Jadi kalau ada Pokemon yang tipe Duck Itu akan dapet 20% Vampire guys Lifeteal sama 2 ronde Mantep banget kan Iya sih, ini gede banget sih Jadi kalian kalau punya Darkrai Ya, Darkrai udah gitu Maltress Aduh, pake ini sih Mantap jiwa guys ya Kalau udah bintang 11 Itu ada additional effect Absorb SP Def dan FP Def dari musuh yang barisan depannya Extra 30% guys Gila gak tuh Gila, jadi barisan depan musuh Itu SP Def sama PDF-nya tuh bakal kena absorb Itu total 20% sampai 30% ya Ini kan extra 30% Jadi total 50% guys Jadi bagus banget ya Gede-gede habis sih kuada B11 ya Jadi tanker-tanker musuh di depan Waduh, lempek-lemek semua dah Oke, pasifnya ya Unity guys Ini yang keren guys Jadi pada saat big round dimulai Extra 48% dari Hondum SP Tech Itu dibagiin ke Pokemon-Pokemon kita Satu tim selama satu ronde Gila gak tau Jadi kalian kalau timnya SP Tech semua Makin sakit lagi Udah gitu kalau bintang 8 Ini ada tambahan lagi Increase Lifeteal ya Lifeteal untuk Pokemon Dark sama Fire guys 8% Dan itu bagus banget ya Dan ini 8% ini kalau misalnya dia ulti Dia ulti kan Bikin Pokemon yang Dark type itu Tambah 20% Lifeteal ya guys Jadi ketiban ya Ketiban sama yang ini 8% The bonus to the Dark type will be replaced by the effect of the ultimate move Kan awalnya 8% nih Karena udah B8 Kalau si Hondumnya ulti Jadi 20% Tapi khusus Pokemon yang tipe Dark Jadi bagus banget sih Jadi buat kalian yang timnya Dark sama Fire Ini wajib banget sih Hondum di bawah ya guys Ini wajib banget Ya bagus banget Oke kita lihat itemnya ya Itemnya kalau pake yang hijau sih Ya itemnya dia belum ganti kayaknya ya Ya gue gantiin lah ya Gue gantiin Pake apa ya Hondum dia ya Soft sign Nakein HP sama Speed Ya dia gak ada ininya ya Apple Pake Apple aja ya Biar si guguknya gak cepet mati Bentar gak sih Ya kan Dia gak punya yang SP attack soalnya guys SP attack gak ada Ini Flying Fighting sama Electric Ya kan Ini PDF Critical Hit Critical Hit apa Apple Apple aja lah ya Ya gue gantiin Apple lah Run zone nya belum kebuka Tringetnya Tringetnya Waduh ini tringetnya masih Masih kacau ya Ini bisa dinaikin sebenernya nih Ya nanti biar dia aja lah ya Yang penting udah B8 ya B8 mantep banget Untuk EV nya stack 3 ya Ini kalo bisa rata ya guys Pokemon gue semuanya stack 5 semua nih Yang effort value nya ya Potensialnya Yuk ampun lo belum dikasih guys Potensialnya baru kebuka gitu doang Tapi gak apa-apa lah Yang penting B8 ya Individual value nya Speednya full Speednya full SP attacknya segini ya Sudahlah ya Lumayan Oke kita ke Pokedex ya Kita ada Hondum nya Ya elemen nya Dark sama Fire Udah gitu value nya kecil banget Parah ya Cuma Gope doang HP nya 75 Kecil PDF nya parah banget Cuma 50 ya Dihajar bangsanya Sizer mungkin Cepet mati ya SPDV 80 ya Kecil banget Jadi kalo bisa sih kalian masukin dia rune ya Cuma nanti level 66 kan kebuka nih Masukin rune kalo bisa ya naikin HP PDF Ya kan Sama naikin SP tag Ya rune nya Jadi rune itu penting banget sih Nanti level 66 ya Untuk bantuin Biar si Hondum nya bisa tahan lama di arena guys Oke sekarang kita langsung aja ya Ke Cobain tim nya ya Nah ini tim nya udah mantep banget ya Hondum di belakang Darkrai di depan ya Hondum soalnya tipis banget guys Alakasem tipis Hondum juga tipis Moltres juga tipis ya Jadi ini 3 Pokemon S plus di depan semua Ya GG Ya dia ada growdown juga Cuma growdown nya gak masuk di tim sih Oke kita tes di PPP ya Ngelawan Soul King Soul King Level 66 Gila jauh banget Punya rekuasa juga Ya kan Wah Kacau nih Tinggalan jauh ya levelnya Si Tommy masih 61 guys Hmm Sedap Apple Wih Apple nya enak Kayak terpali muko Ngeheal dia ya Wah terbang Darkrai nya Hmm Waduh Waduh Jangan mati dulu dong Ya Ulti dulu lah Hondum lah Sebelum mati lah ya Ini Pokemon Pokemon nya SP attack semua Jadi makin sakit ya Misalnya 700 ribu Mewtwo Anjay gila Keren ya Mewtwo ya Abis ulti ada shield nya guys Nah dia nih Ulti nya nih 400 ribu Lumayan guys 400 ribu itu musuh Defense nya jadi campur semua ya SP def sama PDF nya ya 1 juta loh Gila Wah 1 juta lagi Gile Sizer nya Gak ada obat emang ya Mati lu Sizer Mati gak nih Kalau Sizer nya gak mati sih gawat sih Mampu Sizer nya guys Oke Ya Sizer itu paling serem ya Soalnya dia bisa jalan terus-terusan Mampus digigit gugup Oke bye bye Mew tuh keren banget ya Gue kayaknya bulan depan sih baru dapet ya Kalau gak bulan depan 2 bulan lagi sih 780 ribu 790 ribu ya Mew tuh ya Sakit banget ya gila parah Keren ya Mew tuh ya Mantep jiwa Oke temen temen Sampai sini aja ya Pocket incoming Kita bahas si Hondum ya Dia meskipun value nya kecil Tapi dia ngebantu support Untuk tim SP Attack itu bagus banget ya Apalagi kalian Kalau punya Pokemon Dark Sama Fire ya Ngebantu banget guys Apalagi Hondum nya udah B8 ya kan Mantep banget Apalagi B11 Lebih GG lagi ya Oke thank you guys Sudah nonton Jangan lupa di like Jangan lupa komen Jangan lupa share Dimana pas apa-apa Apalagi yang belum Kita panggil video berikutnya Sore ya guys Thank you guys Bye bye Thank you guys Sudah nonton video ini Jangan lupa untuk like Dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax